Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dengan Di Podcast Hari ini akan Ngobrol, berbincang dengan Bapak Luhmat Mantan Wakil Bupati atau Bupati Majene Yang saat ini menjabat sebagai Sebagai Ketua Kontak Tani Andalan Di Kabupaten Majene Nah Berkaitan dengan kontestasi Pilkada yang akan Beliau hadapi Dan bagaimana beliau membangun Posisi Ketena di Majene Itu akan kita dengar sebentar Ya, jadi Terima kasih Anda semoga stay di Kanal ini Apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah sehat-sehat Sudah bebas ketemu ini? Alhamdulillah Apa yang bisa diceritakan Pak Ketua Mengenai Latar belakangnya Kenapa kemudian bisa Menjadi Wakil Bupati Di tempoh hari itu? Ya Terima kasih Saya ucapkan selamat datang di gubuk kami Di Somba ini Gubuk ya? Suatu Penghargaan Dan luar biasa Dan dalam momen yang sangat Saya harapkan sekali Membangun Salatullah Terkait pertanyaan kita tadi Bahwa Bagaimana kronologisnya bisa menjadi Wakil Bupati kemarin Betul Perjalanan politik maksud saya Apa yang politik? Ya Jadi Saya kan sebelum menjadi Wakil Bupati kan saya di DPRD Ya Tiga periode kemarin Ya Alhamdulillah Dalam Menjelangkan aman rakyat sebagai Wakil Rakyat Ya Masyarakat kita Perhatiannya Setiap tahun Setiap periode itu Alhamdulillah Ada peningkatan suara Dari masyarakat Atusias gitu ya Atusias masyarakat Iya Dan Rupanya ini Para kandidat kosong satu Melihat ini adalah Ada Sesuatu Sehingga saya Ada potensi Iya Maka pada saat prosesi pencalonan kemarin Saya Siapnya menjadi tim sukses saja Sebelum itu ya Iya Saya siap Maka sudah ada figur-figur saya dorong ke Pak Pahmi Iya Tapi saya tidak tahu Ya Pak Pahmi-nya justru membeli Pak Pahmi-nya ada pertimbangan lah justru Mengharapkan Dari saya untuk Dan saya merespon Saya pikir ini kesempatan Karena biasanya itu kesempatan tidak datang dua kali Jadi saya membuatkan Dan saya alinkan Dan siap menjadi Mendampingi beliau Iya Apa yang lebih berkesan dengan Pak Pahmi tempoh hari? Selama pemerintahan? Iya Bersama beliau Ya Jadi beliau itu Orangnya disiplin Komitmen Dan ada tanggung jawab di dalam Dan sehingga Apa yang menjadi komitmen kita dari awal Itu tercapai Dan Alhamdulillah Saya merasa enjoy Merasa erat Dalam mendampingi beliau Karena ada Terbang kebersamaan Dan kepedulian Yang Punya energi yang sama Untuk punya kepedulian kemasyarakat Iya Jadi luar biasa Kemudian sebagai ketua KTN Apa yang telah dilakukan KTN Majene ini dalam Oh iya Urusan pertanian Perikanan Yang luar biasa Ini Majene potensi Iya Jadi kita ini Dalam Prospek Kita dibatan dalam pembangunan Jadi KTN itu KTN itu Kerja sebagai Minta dari Dinas pertanian Dinas perikanan Dan dinas terle Terkait lainnya Itu Selantiasa kita Ada Komunikasi intens Bahkan setiap di perencanaan Kita Cukup dilibatkan Jadi kita ini Ada Basis Ada Kelompok-kelompok Tani Yang tentunya Mereka Butuh pendampingan Dan Butuh Apa Penyampai Aspirasi Dan Setiap momen Kami selalu membuatkan Dan Intinya Ini kelompok tani Harus senantiasa Selalu dampingi Sehingga Harapan-harapan mereka itu Kepada Pihak pemerintah Dan dinas terkait Itu bisa nyambut Apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh teman-teman Pertanian dan perikanan ini Jadi sebenarnya ini Yang dibutuhkan Adalah Bagaimana ini Pihak dinas terkait Ketika ada kondisi tertentu di pertanian Perhatiannya Bukan hanya Menggunakan kacamata kuda Artinya apa Mungkin saja Pihak dinas terkait Lurus-lurus gitu saja Bisa berhasil Dalam hal Peningkatan produksi Tetapi Perlu juga Setelah produksi meningkat Apa solusinya Karena kadang terjadi Kadang terjadi Potensi dan produksi Melimpa Pemasaran yang susah Cari pasarnya ya Seperti tomat Lombok Karena kalau oper produksi Itu harga kan Harga dari turun Kemudian Ya mereka menjadi Malas lah Untuk Melahat Mengelola tanamannya Karena Karena Itu tadi Rusak saja Pemasaran Jadi Ini harapan masyarakat Bagaimana caranya Dinas terkait ini Berkesinambungan Bahkan pernah terjadi Saya melakukan Langsung Ada pertanyaan saya itu Oper Lomboknya Lombok besarnya Dan saya menjadi Mempasilitasi Pedagang-pedagang dari Bada mulia Bahkan transaksinya Di rumah jabatan Bupat Wakil Bupat Waktu itu Ya di 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 teras ya Di teras Ada yang Tapi saya hanya Berpikir Bukan untuk selanjutnya Bukan untuk berkeranjutan Tetapi Menghubungkan saja Saya dulu Kemudian Setelah itu lanjut Di tempat yang Jadi Itu yang Keja-keja kami Jadi saya waktu itu Naluri KTNA Yang keluar Meskipun pada posisi Itu saya wakil bupati Jadi Naluri KTNA Sebagai ketua ya Sebagai ketua Jadi Sebenarnya Alhamdulillah Pemintahan kami Dinas Dinas terkait Cukup Kedasamanya Bagus Apalagi Penanganan Apa ini Kedasam pangan Sudah Sudah terbang-bang Kalau boleh Kami tahu Pak Ketua Di wajian ini Apa sudah ada Misalnya Pengelompokan Pengembangan Pak Kitas Misalnya Oh iya Sudah ada ya Di wajian ini Sudah ada Centralis apa Pengelompok-pelompokan Bawang Cucuknya dimana Dago Cucuknya dimana Kakek Cucuknya dimana Jadi Kita berdasarkan Kampung Alhaman Misalnya Bawang Misalnya Bawang Cucuk di Bawang Oh iya Di bagai Kemudian Kalau Hurti Cucuk di Daerah Sendana Kemudian Kalau Macam Kakao Cengke Ada di Kecamatan Tamerodos Sampai ke Malunda Saya ingin Mengajukan pertanyaan Pak Wakil Atau Pak Ketua Kira-kira bagaimana Konsepnya Karena kita berhadapan Dengan IKF Iya Dengan Majennya yang luar biasa Ini kan kita paling Berhadapan Ini posisinya Bagaimana kira-kira Jadi memang Kedepan ini Hari ini Dan kedepan Pemerintah sekarang Dan pemerintah yang akan datang ini Memang sudah harus Ada punya Perencanaan yang bagus Ada mapping Ada mapping Sehingga Harapan Pemerintah Pusat Bahwa Sulbar ini Adalah penyangga Ibu kota yang baru Bisa terwujud Jangan sampai Kita akan jadi penonton Nantinya Majennya harus masuk juga Iya Jadi majennya ini Sebenarnya sekarang kan Sudah menjadi Penyuplai Ternak selama ini Sapi, kambiran Dan sebagainya Termasuk hasil bumi Kelapa pisan Dan itu kita akan Genjot terus Jadi Saya harapkan nanti ini Pemerintah ke depan Ada semacam Produk unggulan Dan Kalau perlu Konsentrasinya kesan Karena saya berperyakinan Suatu saat Kita akan terlewati lagi Ini kesempatan Ketika Pihak pemerintah Tidak sungguh-sungguh Tidak siap dari sekarang Seperti itu Kalau Apa kira-kira obsesinya Pak Ketua ini Kalau misalnya Kembali lagi Masuk ke Eksekutif Ya Tentu Kita akan Membawa Majennya Ya kan Nawa itu Yang keseluruhan Pemimpin itu Bagaimana Masyarakatnya Sejahtera Ya Kemudian Tentu Untuk mendapatkan Namanya Sejahtera itu Butuh ada Top down Kita harus Kita harus Kita ketemu Apa menjadi harapan Masyarakat Meskipun Sudah ada pelapun Dari pemerintah pusat Bapak pemerintah Anggaran Harus Mengarah ke sana Tetapi kan Kedipan Tidak boleh kita Baikan Karena kita ada Tugas tambahan Siap untuk menjadi Penyangga ibu kota Jadi Kolaborasi disini Harus kita Tetap matangkan Sehingga Gatidiri Majen Yang kita harapkan Bisa terbukti Dan bisa menjadi Daerah yang Betul-betul Bersiap Untuk daerah Penyangga Sebagai Sebagai ketua KTN Bagaimana Melihatnya itu Dengan Dengan posisi Menjadi penyangga Ya Itulah Itulah yang Selantiasa kami Lakukan Bahwa Setiap Kelompok-kelompok Kita ini Selalu kita Lakukan Pendampingan Bahkan beberapa kali Kami lakukan Bawa ke Study funding Ke daerah-daerah Yang sudah maju Sehingga mereka ini Pula pikir mereka Etos kerja mereka Bisa Mendekati Apa yang sudah Berhasil di daerah lain Sehingga Harapan masyarakat Dan harapan Pemerintah bisa terwujud Jadi Lagi-lagi Ketemu Petani dan Delayang itu Harus Selantiasa Intens Sekaligus Bagaimana kita berpikir Supaya mereka ini Bisa menjadi Pelaku-pelaku Usaha Yang profesional Handal dan Handal Sehingga peningkatan Produksibilitas Bisa Bisa Lebih bagus Tadi kan lebih banyak Mengenai agraris Kalau mariting Gimana Jadi mariting Kita melihat disitu Budaya masing-masing Wilayah itu Sepertinya Untuk melakukan Perubahan Itu Tidak bisa cepat Tetapi Perlu ada Proses alami Jadi Membawa Kita membawa Masyarakat itu Tidak boleh kita Simsalwi Tetapi Kita mengikuti Iramanya Sambil kita Membawa Irama baru Sehingga Nanti mereka Yang merubah Jadi kita tidak boleh Memaksakan Masyarakat itu Harus begini Karena Sudah ada Budaya Yang Mereka Menjalankan Selama ini Yang Tentunya Butuh ada Waktu Untuk melakukan Perubahan-perubahan Tetapi Kita tidak boleh Tinggal diam Karena harus ada Peningkatan Produktivitas Bagaimana Pak Ketua Menanggapi Kan Majian ini kan Salah satu Kabupaten Pesisir kita Yang cukup banyak Pelabuhannya Iya Bagaimana itu Mengoptimalkan itu Karena saya lihat Ada beberapa yang Sepi Ada yang ramai Bagaimana itu Jadi kan ini Lagi-lagi Dibutuhkan memang Ada investor Yang masuk Ke cara Investor Jadi Susah memang Kalau investor Tidak ada yang Masuk Sehingga Samanya saya Menjadi pemerintah Saya sudah Pak Bupati sudah Menanggapkan bahwa Kalau ada investasi Yang masuk Kita permuda Jadi jangan Lihat Siapa dia Tetapi Kita harus Lihat untuk Apa dia Jadi ketika Ada investasi Yang masuk Tentu masyarakat kita Yang selama ini Transaksi di luar Di Lautan Bahkan ke Kalimantan Tentu mereka akan Melakukan transaksi Di kita Sehingga Di daerah kita Ada peningkatan Produk Ada peningkatan Jadi memang Intinya ini Bahkan saya Sudah pernah Ada negosiasi Bahkan Waktu itu Sudah ada IMB mereka Saya langsung Okekan Tapi Saya tidak tahu Kenapa tidak lanjut Ada investasi Dari Jakarta Untuk membangun Pengolahan Ikan di Pali Yang pengalingan itu Ya Rencana Tapi tidak jalan Tidak berarti Tidak lanjut Saya tidak tahu Pak Karena saya tidak tahu Setelah saya sudah keluar Lain kebijakan Kita masuk ke Kontestasi Pilkada Kenapa kemudian Pak Ketua mau kembali Masuk Jadi begini Biasanya Seorang penari itu Kalau mendengarkan Suara gendang Meskipun dia Lagi baring Biasa itu Bergerak sendiri Itu tangannya Ketika mendengarkan Gendang Itu kalau seorang penari Barat seorang penari Barat seorang penari Jadi Kita ini seorang Masih bagian dari politisi Politisi itu Ketika ada Ruang Dan dengar Sudah bunyi Ini gendangnya Biasa kita Tidak mau tinggal diam Lapa lagi Kalau ada respon Masyarakat Yang membangun komunikasi Dengan kita Entah itu Jujur atau tidak Jujur Menjelas mereka Sampaikan Kita masih Ada kesempatan lagi Sebab Masih ada masyarakat Yang membutuhkan kita Jadi ya Kita menghargai Pendapat itu Sehingga kita Kita mau Kalau ada kesempatan Dimanfaatkan Sepanjang itu Kita bisa masuk Ketika Sudah ada survei Survei sementara jalan Belum ada hasil Belum ada hasil Tetapi kan Masyarakat punya Pilih Dan pilih itu Biasanya lebih tinggi Daripada survei Oh begitu ya Dan Alhamdulillah Kenapa saya yakin Bahwa sudah ada pilih Dari semua kandidat Yang ada ini Ya Lewat telepon-teleponan Mungkin lewatin suksesnya Ada komunikasi Dan Di antara yang Sudah Cukup serius itu Sudah ada ya Sampai Saya Yang lain pun Ada komunikasi Tapi Masih lewat telepon-teleponan Belum bisa disebutkan ya Ketika saya Ada telepon dari tim-tim Suksesnya mereka Itu anggap Saya anggap bahwa Itu adalah bagian Pilih masyarakat Untuk menghendaki Kita masuk lagi Dalam kontestasi ini Ini kan membangun Komposisinya Mengatur sedemikian Terupaya Siapa yang cocok-cocokan Gitu ya Saya ini Jujur Saya cocok dengan Semua orang Tinggal Bagaimana orang Siapa yang cocok dengan Saya Jadi Luar biasa Benar saya Jadi Ini kunci pas Atau kunci inggris Aku Kunci pas lah Karena saya Pengalaman Memang Menampingi Pak Sudar Enjoy Enak Saya pengalaman Menampingi Pak Hajar Enjoy Enak Pak Kau Masa Pak Ketua Saya Enjoy Saya keluar Dengan Dengan Bagus Saya kembali Tadi Dengan Kunci pas Kunci inggris Bagaimana menerjemahkan Dalam bahasa politik Di Majen Saya ini Kan pada prinsipnya Siap Bekerja Dengan ikhlas Jadi Saya dengan Siapapun Saya bisa Bekerja Bekerja sama Jadi Apa ya Ya ketika ada yang Memang komunikasi Dan saya Saya selalu Buka Dan detik-detik ini Sudah mau Pendaftaran ke partai-partai Ya Ada yang Intes sekali Ya Bahkan Sempat ketemu Ya sudah Kita Siap Tapi kan Golkar Masih butuh Buku Kualisi Sudah ada Komunikasi Dengan partai lain Kita sudah Mendaftar Sudah ya Kita sudah Mendaftar Beberapa partai Dan Mudah Pilihan partai Itu jatuhnya Ke kita Kemudian Tentang Petani milenial Ya Karena ini banyak disinggung Banyak sekarang Anak-anak muda Yang Menjauh dari Dunia agraris Ya Karena mereka Lebih Maju Masuk ke wilayah Yang lebih cepat Dapat uangnya Lebih cepat gitu Bagaimana Mendorong Anak-anak muda Di baju ini Untuk Peduli pada Pertanian dan Perikaran Ya Jadi Saya rasa Kita sudah Niat sendiri Ini Dengan adanya SMK yang ada sekarang Itu kan salah satu media Salah satu ada Yang tentunya Bisa membuka Untuk Jurusan-jurusan Pertanian Ya Tentunya itu yang bisa Membantu kita Yang jelas Kita ini Bagaimana caranya Bisa menampilkan Menghadirkan Ya Apa Program-program Di pertanian Yang asik Di orang tua Enak Di anak muda Sehingga Mereka pasti tertarik Ketika melihat Orang tuanya Berhasil Dan pasti Berpikir bahwa Ya Orang tua saya Saya tidak berhasil Apalagi saya Jadi Lagi-lagi Perhatian Kita ke Para petani ini Bagaimana Bisa Mereka Bisa Menjadikan Menjadi Petani Yang betul Bisa Menjadi Harapan Buat Keluarganya Jadi Saya Kemarin ini Alhamdulillah Kita Cukup-cukup Mendapat Perhatian Serus Dari BI Karena Dianggap Majin ini Ada potensi Untuk Bagaimana Stabilitas Dan Ketahanan Pangan Bisa terjaga Jadi itu Sentuhan Dari berbagai sektor Juga kita harapkan Tadi saya lihat Ada penghargaan Dari Pak Kapolri Oh iya Itu Itu bagian Dari penghargaan Sebagai daerah Yang berhasil PPKM Mikro Yaitu penanganan Dan pengolahan Covid-19 kemarin Yang dianggap Sangat Berhasil Dan Serius Dan sungguh-sungguh Ini adalah Penghargaan PIN Perak Dari Kapolri Saya dapat Gami Seperti itu Saya menjawab Sudah menjawab Bapak Bupati Sebagai Yang terbaik satu Wilayah tujuh Wilayah tujuh itu Sulawesi Nusa Tenggara Papua Papua Iya Jadi wilayah tujuh itu Kita terbaik satu Jadi Meski Pemajinik ini Kejahat Ruangnya terbatas Kemudian Pemimpinnya juga Tidak terlalu besar Tetapi punya Perustasi yang besar Biasa kita kalahkan Polmahan Sulbar Seluruh kepatan di Sulbar Seluruh kepatan di Sulawesi Wilayah Sulawesi Nusa Tenggara dan Papua Papua Kita yang terbaik satu Jadi itu saya Apa tipsnya itu Sesungguhnya Ada kerjasama yang bagus Di antara Stakeholder Baik dari Kepolisian Tentara Dinas terkait Dan masyarakat itu sendiri Ya Saya panjang kita Kek secara ikhlas Dengan Sungguh-sungguh Tanpa ada target Apa-apa Tetapi kita bagaimana Masyarakat kita aman Dari COVID Dan terbukti Bekerjaan kita Tidak sia-sia Iya Jadi itu yang Saya anggap Sangat berkesan Dan luar biasa Zaman saya Waktu itu Anda mula menjadi Bupati Jadi beliau ini Wakil Bupati juga kan Iya Sebenarnya Sebagai Ketua Ketena Sebenarnya Pencapaian apa Yang paling Luar biasa Yang dicapai ini Kalau mau menjadi Ketua Ketena Ini bisa jadi Model sosial Iya Jadi saya ini Tidak pernah Menakar Apa keberhasilan saya Iya Karena yang bisa menakar Adalah bagi orang Masyarakat Yang bisa menakar Seperti apa Perannya KTA Ditinggal-tinggal Masyarakat Yang jelas Kami ini Selantiasa Melakukan Asilaku Lati dan kunjungan Bersama para penyuluh Sehingga Masyarakat itu Meskipun kita Hanya datang Selatu rahmi Apalagi datang dengan Membawa Harapan Itu mereka senang Iya Jadi Lagi-lagi Untuk keberhasilan Bukan porsi saya Untuk memberikan penilaian Tetapi Masyarakat Yang merasakan Yang merasakan Jadi memang itu Tidak dilihat Tetapi dirasakan Iya Kalau boleh tahu Apa prinsip hidupnya Prinsip hidup Ya bagaimana saya Ini Ada hadisnya Bagaimana kita Hidup Di dunia ini Berguna Untuk masyarakat Yang lain Masyarakat Cukup itu sahaja Karena Kalau kita sudah Bermanfaat Untuk umat Maka itulah Kebahagiaan Yang tersendiri Kemudian Apa yang mau disampaikan Ke generasi muda Ini pemilih terbanyak Kita nanti Generasi muda Apa yang mau disampaikan Sebagai bagian Dari pendidikan politik Iya Jadi Kita ini kan Betul bagian Pendidikan politik Tetapi kan Tidak bermaksud Berpolitik Dengan Yang muda Artinya Kita Mengharapkan Senantiasa Bagaimana Anak muda ini Punya peran Yang lebih Banyak lagi Baik dalam Pemerintahan Pembangunan Dan sosial Kemasarakatan Sehingga mereka Ini lahir Secara alami Dan Bisa Menjadi Pemain yang Bagus Pada saatnya Jadi Saya hanya Mengharapkan Mari kita ikuti Irama yang ada Tapi Tentu kita Melihat Mana yang positif Kita kembangkan Mana yang kurang Positif Yang tentu Kita akan Hindari Jadi Anak muda Selaku Generasi Yang akan Melanjutkan Saya Mengharapkan Pendidikan Sikil Kemudian Budayanya Kemudian Tentu Spiritualnya Jadi kita Harapkan Mereka ini Betul-betul manusia Yang Menjadi Figur Yang siap Untuk Bisa diterima Dalam masyarakat Terus Ini mungkin yang terakhir Pak Ketua Bagaimana Pak Ketua Mempromosikan Maja ini Kepada orang lain Dalam bentuk Kalimat Yang Tidak terlalu panjang Tapi Lebih kuat Saya Mengharapkan Warga saya Yang ada Di Maja ini Maupun Di luar Maja ini Untuk malah kita Bahu Membahu Ikan Maja ini Ibarat Sebuah daerah Yang membutuhkan Dukungan Dan bisa Hidup Mandiri Ditinggal-tinggal Keberhasilan Daerah yang baik Kita harus Bisa bersaing Kalau perlu Kita yang terbaik Misalnya Di sulbar ini Sehingga Meskipun Kita terbatas Tetapi Kalau Ada Supur Dari berbagai Unsur Baik Dari Berdaerah Baik Dari Berdaerah Ya Tentunya Itu Kita Sangat Butuhkan Jadi Dalam Perencanaan Pembangunan Kedepan Kita Jangan Hanya Terbatas Muslim Bandes Muslim Kecamata Tetapi Teknokrat Juga Jadi Masukan-masukan Dari Luar Juga Kita Harus Menjadikan Modal Juga Untuk Membuat Perencanaan Karena Semua Kan Menuduk Pada Perencanaan Kalau Perencanaan Bagus Endinya Pasti Bagus Kalau Perencanaan Tidak Maksimal Tentu Kita Susah Susah Untuk Mendapatkan Hasil Maksimal Sehingga Buah-buah Pikiran Dari Semua Ini Baik Dari Bidang Apa Saja Ekonomi Kemudian Bidang-bidang Lain Budaya Tentunya Juga Itu Selantiasa Kita Harus Tampun Dan Menjadikan Bagian Daripada Suatu Perencanaan Majin Ini Kita Harus Berbenah Diri Apapun Namanya Kenapa Singapura Daerah Kecil Bisa Terhebat Dasar Tenggara Kenapa Majin Tidak Bisa Menjadi Hebat Di Wilayah Indonesia Tidak Bukan Sulawesi Barat Tapi Indonesia Tidak Kita Lakukan Itu Tetapi Dibutuhkan Kesungguhan Dan Tentunya Yang Lebih Utama Bagaimana Konsep Atau Management Dari Toffleder Kita Untuk Membawa Majin Seperti Yang Kita Bumpikan Bersama Jadi Saya Kita Lepaskan Itu Yang Namanya Seremonial Seremonial Tapi Mari Kita Ibarat Membangun Perusahaan Bagaimana Perusahaan Ini Bisa Maju Bagaimana Bisa Maju Tentu Dibutuhkan Ada Pendapatan Yang Banyak Pengeluaran Yang Kurang Sehingga Tentunya Akan Ada Saldo Yang Lebih Besar Lagi Jadi Sejahtera Perusahaannya Sehat Karyawannya Produksinya Bagus Jadi Kita Harus Mencari Permat Itu Jadi Kita Tidak Boleh Lagi Menggunakan Monoton Saja Tetapi Harus Ada Kita Berani Ada Terobosan Kita Berani Membuka Diri Kalau Perlu Saya tertarik Apa yang Anda Lakukan Untuk Mengatasi Depisit Depisit Ini Pemerintahan Saya Sejak Tahun Pertama Itu Depisit Dan Itu Saya Berkomitmen Pak Bupati Berkomitmen Bahwa Depisit Ini Kita Harus Selesaikan Karena Kalau ada Depisit Ini Mengganggu Membangunan Membangun Perencanaan Dan Akhirnya 5 tahun Itu Dapat Kami Selesaikan Di Laporan Anggaran Tahun 2000 Kami Masih Ada Depisit 3 Milyar Tetapi Sampai Juni 2021 Itu Zero Karena 3 Milyar Itu Sudah Ada Kami Siapkan Anggarannya Untuk Menutupi Depisit 3 Milyar Itu Jadi Bisa Keluar Bulan 6 2021 Selesaikan Pemerintah Kepada Bupati Yang Baru Dalam Kondisi Keadaan Zero Jadi Tentunya Saya Suka Titipkan Sama Bupati Pelihara Ini Karena Ini Dalam Mudah Kita Sehingga Pembangunan Kedepan Sudah Bisa Lanjut Biarlah Saya Masuk 5 Tahun Terakhir Untuk Menutupi Depisit Dan Bapak Yang Melanjutkan Supaya Bisa Lagi Punya Perencana Ada Mengatakan Begini Kalau Jadi Zero Itu Kan Ada Hero Sebenarnya Apa Yang Dilakukan Komitmen Komitmen Kedasama Dan Tentu Dengan Sahabat Dan Ihlas Jadi Kita Ini Dalam Pemerintahan Saya 5 Tahun Sahabat Dan Ihlas Komitmen Dan Ada Tanggungjawab Disitu Jadi Memang Itu Lagi-lagi Dibutukan Ada Kesungguhan Dan Kerjasama Yang Bagus Iya Sehingga Masjid Salah Masjid Ini Kedepan Mudah-mudahan Pemerintahan Yang Baru Kedepan Ini Bisa Menata Masjid Yang Sekarang Bagus Bisa Bagus Lagi Yang Terakhir Pak Itu Ini Menjadi Wakil Atau Bupati Jadi Untuk Menjadi Bupati Dan Wakil Bupati Itu Ada Setak Lainnya Orang Kita Harus Percaya Diri Sekaligus Kita Harus Tau Diri Untuk Menjadi Seorang Bupati Itu Banyak Variable Yang Dibutuhkan Dan Ada Satu Variable Yang Saya Tidak Milik Tidak Pasti Di Dalam Ada Kos Politik Jadi Kos Politik Itu Memang Apapun Namanya Seluruh Dunia Barangkali Jadi Sehingga Saya Tau Diri Saya Biar Saya Pada Posisi Wakil Bupati Meskipun Saya Tetap Percaya Diri Tapi Saya Tau Diri Percaya Diri Sekaligus Saya Tau Diri Sehingga Saya Memposisikan Diri Tetap Dikosondi Tidak Wakil Bupati Oke Terima kasih banyak Pagi tua ini Sudah Menerima saya Di Sama-sama Ini adalah Perbincangan Karena kita Membutuhkan Lebih banyak Orang Berbicara Tentang Gagasa Jadi kita Sudah Mendengar Tadi Beberapa Gagasan Beliau Terus Ada Beberapa Best Practice Yang Dilakukan Waktu Beliau Menjabat Sebagai Wakil Bupati Dan Bupati Nah Saya Kira Itu Cukup Dulu Sementara Karena Ini Masih Masa Pendaktaran Kita Begitu Ada Paketnya Yang jelas Beliau Sedang Mencari Bupatinya Terima kasih Dari saya Dengan Di podcast Dan Pak Ketua Terima kasih banyak Sudah Diri Waktu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam